Ada Irwan Musri, ini kondisi Maya Estianti selesai dilarikan ke rumah sakit oleh Dul Jailani sedang terpisah dengan Irwan Musri yang berada di luar negeri. Musisi Maya Estianti justru harus dilarikan ke rumah sakit oleh Dul Jailani. Hal ini dipicu oleh kondisi kesehatan Maya yang tiba, tiba saja mengalami GERD. Keadaan ini membuat ibu Al-Ghazali, El Rumi dan Dul Jailani tersebut merasakan sakit di bagian perutnya. Beruntung Maya saat itu tengah ditemani oleh Dul Jailani yang bertidak cepat saat ayah sambungnya tersebut tak bisa mendampingi sang ibu. Alhasil Maya pun langsung mendapat penangan di IGD rumah sakit yang membuat kondisinya segera pulih. Dilansir melalui unggahan story di akun Instagram pribadinya, Sabtu 26 Maret 2022 Maya langsung diizinkan pulang dan bisa beristirahat di rumahnya sendiri. Masih dalam kondisi yang begitu lemas, Maya tampak tertidur seorang diri di atas sofa ruang keluarga kediamannya dengan menggunakan selimut. Kabar dilarikannya Maya ke rumah sakit itu pertama kali diketahui melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Mamaknya tumbang, diantar ke IGD ama anak bontot tengah malesem. So sweet at Dul Jailani love you. Pertama kali kena Gerd ampun deh sakit nih, tutur Maya. Kondisinya tersebut langsung mengundang kepanikan para kerabat serta orang terdekat termasuk ketiga putranya sendiri. GWS bunda, ucap Dul. Get well soon bunda, tambah Alisa da guys. Ya amlun kenapa bunda, Gerd karena diet. Jangan terlalu diforsir dietnya bunda nanti kick aku waktu itu. Lekas sembuh bundaku, timpal L. Memang beberapa waktu belakangan Maya sedang gencarnya melakukan diet ketat hingga menyebabkan tubuhnya kehilangan banyak berat badan. Tak jarang mantan rekan duet Mulan Jamila itu memamerkan aktivitasnya yang masih saja berolah raga hingga tengah malam. Lewat unggahan di akun Instagram miliknya, selasa tanggal 8 Maret tahun 2022 Maya sempat menunjukkan kondisi terkini tubuhnya yang sudah kehilangan beberapa kilogram. Maya juga turut mengungkap perjuangannya untuk menurunkan berat badan itu berlangsung selama kurang lebih 2,5 bulan. Seneng banget, akhirnya berat badan udah stabil turun 6 kilo. Perjuangan 2.5 bulan. Olahraga and diet, walaupun di bulan kedua lebih, diet dah mulai kendor, tapi ya udahlah, udah mencapai goalnya. Gak mau terlalu kurus, tapi gak mau gemuk juga, tutur Maya. Terlihat dalam unggahan tersebut, Maya mengenakan gaun putih dengan model longgar sehingga semakin menampakkan bobot tubuhnya yang jauh berkurang. Perubahan pada tubuh Maya yang semakin kurus ini kemudian mendapat perhatian dari beberapa rekannya termasuk Isdahlia dan Marini Zumarni. Terima kasih telah menonton!